Untuk malam hari ini kita akan langsung lanjut ke materi pertemuan 4 dan 5 ya Tentang metode dan elemen evaluasi kinerja Nah di pendahuluannya metode evaluasi kinerja adalah Suatu cara yang dapat dipergunakan dalam mengukur atau mengevaluasi kinerja karyawan Melalui metode yang tepat maka hasil dari evaluasi kinerja akan diperoleh hasil yang lebih akurat Metode evaluasi kinerja ini seringkali mengalami beberapa bias atau beberapa tantangan Sehingga dalam hal ini penentuan metode yang tepat harus benar-benar diperhatikan Jadi metode untuk penilaian evaluasi kinerja itu ada beberapa Masing-masing dari metode akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Yang nantinya juga akan menimbulkan bias atau tantangan bagi tim penilai itu sendiri Metode evaluasi kinerja menurut Mattis dan Jackson dalam bukunya tahun 2006 Yaitu orientasi waktu yang digunakan penilaian kinerja dibagi menjadi dua Yaitu penilaian kinerja berorientasi masa lalu dan masa depan Jadi menurut Mattis dan Jackson metode evaluasi kinerja itu dibagi berdasarkan orientasi waktu pelaksanaannya Yaitu berorientasi pada masa lalu atau berorientasi pada masa depan Kalau nanti saya menjelaskan terlalu cepat mungkin kalian bisa bilang ya Karena ini kita sambil ngejar waktu juga sambil ngejar materi Harapannya biarpun sedikit banyak tetapi kalian nantinya paham Metode evaluasi kinerja berorientasi pada masa lalu Yaitu metode penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan masa lalu Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu atau di masa lampau Atau di masa sebelumnya karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya mereka Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi di masa berikutnya Yang terlasuk teknik evaluasi kinerja berorientasi masa lalu diantaranya yaitu Satu Rating Scale Adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala Yaitu penilaian dilakukan oleh seorang penilai biasanya atasan langsung yang dilakukan secara subjektif Jadi ada contoh penilaian kinerja menggunakan rating scale atau skala peringkat Yaitu seperti ini Diurutkan dulu dari unsur yang akan dinilai kemudian masing-masing unsur diberikan skala Skala 1 kurang, skala 2 cukup, skala 3 sedang, skala 4 baik, skala 5 amat baik Biasanya skalanya terbatas antara 5 sampai 7 tergantung dari perusahaannya masing-masing Jadi ada yang buat mungkin cukup, ada yang kurang ini kayaknya kurang baik atau cukup baik Ada yang sedang, ada yang baik atau sangat baik Skala ini tergantung dari perusahaan masing-masing Setelah diberikan peringkat untuk masing-masing unsur yang akan dinilai Setelah itu nilainya dijumlahkan Setelah nilai dijumlahkan berdasarkan nilai ratingnya baru diperoleh penilaian hasil dari karyawan Manakah yang memiliki peringkat paling tinggi Kalau karyawan memiliki peringkat atau skala peringkat paling tinggi Berarti hasil kinerjanya adalah Baik Baik atau Atau Baik, bagus Atau kalau dilihat bahasanya dari dunia kerja Jangan dari peringkat Kalau peringkat baik, bagus Kalau dari dunia kerja berarti kalau memiliki rating atau skala peringkat yang tinggi Dari hasil evaluasi kinerjanya berarti Berkompeten 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 atau Kemarin di pertemuan ketiga kita membahas apa? Standar Standar Kinerja Ada yang masih ingat kemarin standar kinerja adalah Tolak ukur yang dapat digunakan oleh tim penilai dalam melakukan atau menilai hasil kerja karyawan Kalau standar kinerja itu sendiri adalah tolak ukur yang dipergunakan oleh tim penilai untuk mengukur atau mengevaluasi hasil kerja karyawan Ini kan sekarang kita pakai metodenya nih Nah, kalau dari rating scale karyawan tersebut memiliki skala peringkat tinggi Artinya kinerjanya Setelah memenuhi standar kinerja yang ditentukan oleh perusahaan Kalau hasil peringkat atau skala peringkatnya rendah berarti Belum memenuhi standar Belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan Sehingga karyawan tersebut memerlukan Memerlukan Pelatihan Jadi inilah gunanya kenapa kita harus bisa menentukan teknik metode evaluasi kinerja yang paling tepat Seperti pendahuluan yang saya sampaikan tadi Bahwa metode evaluasi kinerja ini nantinya akan cukup mempengaruhi keputusan perusahaan terhadap kinerja karyawannya Oke Jadi di garis bawahi ya Kemarin di pertemuan ketiga kita membahas tentang standar kinerjanya Sekarang kita membahas metode evaluasinya Nanti kita akan sama-sama belajar tentang hasil dari evaluasi kinerjanya Sudah paham tentang metode rating scale? Paham dulu Paham? Oke Next Checklist Jadi ada perusahaan yang memakai teknik untuk metode evaluasi kinerjanya menggunakan daftar checklist Seperti namanya Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya atau tidak Jadi berbeda dengan rating scale Kalau rating scale meskipun memiliki nilai yang sedikit tetapi masih ada poin yang dimasukkan untuk menilai kinerja karyawan Sedangkan kalau checklist hanya disesuaikan dengan tanda checklist yang sudah memenuhi standar kinerja yang diperlukan Misal Dalam pelaksanaan bersedia bekerja lembur Bersedia atau tidak Jika tidak tidak di checklist tetapi jika bersedia maka diberikan checklist Nah dari hasil yang sudah di checklist tersebut bobotnya dihitung Setelah dihitung dijumlahkan kita akan memperoleh hasil dari bobot yang sudah dilakukan oleh karyawan Jadi dari segi checklist ini kita bisa mengetahui urayan kerja mana saja yang selama ini belum bisa dikerjakan oleh karyawan Kalau kita melihat dari daftar checklist berarti yang harus diperhatikan selain dari segi kinerja karyawannya sendiri juga dari segi apa? Dari segi apanya? Balik lagi ke pertemuan ketiga Standar kinerja kan tolak ukur Tolak ukur kemarin harus apa? Salah satu syaratnya Harus? Realisme atau? Atau? Telepan Realisme atau? Realistik Realistis Atau bisa dijangkau oleh karyawan Berarti kalau kita lihat dari daftar checklist jika ada beberapa urayan kerja yang tidak bisa ter-checklist oleh karyawan Artinya standar kinerjanya Tidak sesuai Standar kinerja itu pasti mungkin sudah disesuaikan dengan tujuan perusahaan Hanya saja ada beberapa standar kinerja yang dibuat mungkin tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan standar Oleh karena itu dari sistem checklist ini kita bisa tahu dari urayan kerja yang telah ter-checklist Apakah standar kinerja yang kita buat sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh karyawan Mengapa ada banyak urayan kerja yang belum ter-checklist Artinya perusahaan juga harus melihat Apakah standar kinerjanya yang ditetapkan untuk karyawannya Sudah bisa dipenuhi oleh karyawannya atau tidak Sudah cukup memenuhi, mewakili untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau tidak Itu kegunaan dari metode evaluasi kinerja menggunakan daftar checklist Sampai sini bisa difahami? Bisa bu Oke, next Metode peristiwa kritis Nah, metode peristiwa kritis adalah metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penilai Yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja Ada yang bisa ngasih contoh? Metode peristiwa kritis Sangat baik atau sangat jelek Dilihat dari catatan karyawan Kinerjanya sangat baik atau sangat jelek Atau mungkin perilakunya sangat baik atau sangat jelek Contoh Ada yang bisa kasih contoh Misalnya karyawan itu diberikan pekerjaan dalam waktu yang menesak atau dadakan Kemudian bagaimana dia bisa menangkap Bagaimana dia bisa mengerjakan tugas itu sesuai dengan arahan yang diberikan atau enggak Atau bagaimana cara dia memahami pekerjaan yang telah diberikan atau enggak Kalau itu kan kita bisa menilainya dalam keseharian ya Kalau ini adalah metode peristiwa kritis Kritis artinya tidak setiap hari dilakukan Hanya beberapa kali tetapi cukup mempengaruhi penilaian sampai di masa yang akan datang Mungkin perilaku sopan santun mungkin Mungkin perilaku sopan santun ke atasan mungkin Kalau itu kan berdasarkan perilakunya Nanti ada sendiri Ini berdasarkan metode peristiwa kritis Kita fahami dulu Kata kritis artinya Posisi mendesaan Posisi mendesa atau kadang metode peristiwa kritis ini juga adalah peristiwa yang Tidak selalu terjadi Jadi ketika hal itu terjadi itu akan cukup menjadikan catatan bagi karyawan itu sendiri Contoh Selama bekerja mungkin Ela melakukan sudah melakukan sesuai dengan jobdesknya Diberikan arahan-arahan dia bisa Menghadapi pekerjaan seperti apapun bisa Tetapi ada di suatu waktu Karena keteledoran Ela Itu bisa Misalnya bisa mempengaruhi penjualan perusahaan Atau bisa membuat beberapa kontrak kerjasama yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain Itu menjadi one prestasi Hanya karena satu keteledoran Makanya kan ada catatan Kalau kalian di perusahaan ada catatan pernah kena SP atau enggak Paham? Itu adalah salah satu metode penilaian kinerja melalui metode peristiwa kritis Jadi hal-hal kritis Yang selama ini kalian enggak pernah lakukan Tiba-tiba kalian lakukan Dan efeknya itu bisa mempengaruhi kelangsungan pekerjaan kalian Atau kelangsungan kinerja kalian dalam perusahaan Itu kan yang contoh negatifnya Contoh positifnya Melakukan perubahan Contohnya perubahan apa itu? Misal ini branding di sosial media Kalau desain-desainnya itu masih kuno Akan melakukan perubahan desain yang lebih modern Itu pasti atasan menerima dan mengingat Kalau ini itu desain yang modern Dan akan digunakan terus Bisa Yang hasil desainnya itu ketika di-upload Mungkin di website-nya perusahaan Bisa trending Atau viral Jadi ini akan cukup menjadi catatan kritis Bagi karyawan tersebut Bahwa dia pernah ada di titik tersebut Dia pernah mencapai kinerja yang cukup baik Atau sangat baik dilakukan dalam Dalam lingkup perusahaannya Sampai sini paham metode peristiwa kritis? Paham bu Oke Next Ada skala penilaian berjangkar perilaku Atau kita mengenalnya dengan bars Behaviorally Ensured Scale Bars Adalah penilaian yang dilakukan dengan Menspesifikasi unjuk kerja dalam dimensi tertentu Metode ini merupakan suatu cara penilaian Prestasi kerja karyawan untuk satu kurun waktu Tertentu di masa lalu Dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja Dengan perilaku tertentu Jadi skala penilaian berjangkar perilaku Ini adalah skala penilaian yang didasarkan Pada perilaku tertentu karyawan Contoh misal Indikator kejujuran Jadi skala penilaian berjangkar perilaku Ini adalah menghubungkan Atau gabungan dari skala penilaian Berdasarkan perilaku dan rating scale Makanya ada bars Behaviorally Ensured Rating Scale Indikator kejujuran Memiliki rating 5 Ensure atau jangkar yang ingin dinilai adalah Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasan Menurut keadaan yang sebenarnya Jadi dalam skala penilaian berjangkar perilaku Ini berbeda dengan rating scale Kalau rating scale tadi kan langsung dinilai Inisiatifnya berapa Kurangkah Sudah cukupkah Atau Sangat baikkah Secara kejujuran Kejujuran ratingnya berapa Nah kalau berjangkar perilaku Kejujuran ini diurekan lagi Kejujuran dalam hal apa Yang memiliki rating paling tinggi Misal selalu melaporkan hasil kerja kepada atasan Menurut keadaan sebenarnya Sesekali tidak melaporkan hasil kerjanya kepada atasan Berdasarkan keadaan yang sebenarnya Nah dari perilaku-perilaku ini Dihitung ratingnya Dari Ensure-Ensure ini Manakah yang paling sering dilakukan oleh karyawan Ini namanya skala penilaian berjangkar perilaku Faham sampai sini? Oke Kalau faham saya next Observasi dan tes kerja Ini mungkin kalian sudah sama-sama tahu Kalau observasi yaitu penilaian secara keseluruhan Dan tes kinerja Ini ada contohnya Seorang pilot setiap 6 bulan sekali Menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan Mengenai prosedur pelaksanaan kerja Yang dilakukan secara langsung Dengan menerbangkan pesawat Atau dalam simulator dan tes kesehatan Jadi biasanya ada beberapa perusahaan Yang dalam kurun waktu Misalnya 6 bulan sekali Dilakukan observasi dan tes kinerja Untuk mengetahui Apakah karyawan tersebut Dalam melaksanakan pekerjaannya Sudah cukup memahami Pekerjaan atau job desk Yang diberikan kepadanya Jadi ini ada contohnya Seorang pilot setiap 6 bulan sekali Menjalani tes Untuk mengetahui apakah jam terbangnya Sudah memenuhi dari standar kinerja Yang ditetapkan oleh perusahaan Atau belum Ini ada metode observasi dan tes kinerja Yang selanjutnya Metode perbandingan kelompok Atau team comparison Yaitu Metode ini dilakukan dengan Membandingkan seorang pegawai Dengan rekan kerjanya Yang dilakukan oleh atasan Dengan beberapa teknik Seperti contoh Pemeringkatan Pengelompokan Pelada klasifikasi Yang sudah ditentukan Pembelian poin atau angka Atau metode perbandingan Dengan pegawai lain Ada yang bisa kasih contoh Metode perbandingan kelompok Jadi metode perbandingan kelompok Itu membandingkan Antara karyawan yang satu Dengan karyawan yang lain Yang memiliki job desk sama Ada yang bisa kasih contoh Biasanya tim marketing Tim marketing Gimana tim marketing Targetnya Antara satu tim Dengan tim satunya Itu mencapai apa Oke bisa Rosalia Bisa kasih contoh Contohnya Di bagian keuangan Antara Si A sama si B Hasil kerjanya Laporan keuangannya Beda Misal Si A Lebih Lebih Apa rinci Kalau si B Ini Rinci tapi membutuhkan waktu lama Gitu Bu Bisa gak Bu Bisa Jadi Tuhan memiliki job desk yang sama Apakah Masing-masing orang tersebut Bisa menyelesaikan Sesuai dengan deadline Yang diberikan oleh perusahaan Misal Kalau Ella bisa menyelesaikan Sesuai dengan deadline Yang diberikan oleh perusahaan Secara kualitas dan kuantitasnya Mengapa Rosalia tidak bisa Dan kalau misalnya Kayak tadi Aisyah Kasih contoh Tim kelompok marketing Kalau yang kelompok satu Dengan persebaran Wilayah pemasaran yang sama Dengan Alat-alat promosi yang sama Bisa mencapai nilai penjualan Lebih banyak Mengapa kelompok yang lain Tidak bisa Dari metode perbandingan Kelompok ini nantinya Perusahaan bisa mengetahui Apakah ada di human errornya kah Atau standar kinerjanya kah Yang perlu diperbarui Atau perlu dilakukan Perubahan atau penyesuaian Dengan tujuan perusahaan Nah Kalau menggunakan metode Perbandingan kelompok Dengan standar kinerja yang sama Apakah Di Lapangan Masih sering terjadi Perbedaan Misalnya perbedaan Antara kinerja karyawan Satu dengan karyawan yang lain Masih sering Karena Karena mereka Ber Ini sih Berlomba-lomba Untuk terlihat lebih baik Kalau berlomba-lomba Terlihat lebih baik Kan justru bagus Berarti mereka Standar kinerja yang ditentukan Oleh perusahaan Bisa memotivasi karyawan Untuk melakukan kinerja yang lebih baik Kenapa masih ditemukan perbedaan Padahal standar kinerjanya sama Job desknya sama Karena Karena Kadang Ini sih bu Mungkin passionnya Dari setiap Orang itu Beda-beda Tak kasih contoh aja Kayak kerja di Minimarket Atau Indomarket Atau Circle K gitu ya Kadang Spesialisnya orang kan Beda-beda Ada yang suka Banyak Ngasir Ada yang suka Apa namanya Nata barang Mereka job desknya sama Tapi Mereka Apa namanya Lebih condong ke apanya itu Beda mesti Biasanya gitu Berarti Untuk kinerja Masing-masing orang Itu biarpun job desknya sama Standar kinerja sama Juga dipengaruhi oleh Beberapa faktor bawaan Contoh Pengetahuan Kepribadian Keahlian Keterampilan Yang mungkin kalian dalam perusahaan Juga Kalian dalam perusahaan Juga sama-sama mendapatkan pelatihan Tetapi mengapa Karyawan yang satu Bisa lebih baik Daripada karyawan yang lain Inilah yang harus menjadi PR bagi perusahaan Jadi kalau pakai Teknik penilaian Atau evaluasi kinerja Metode perbandingan kelompok Selain menilai Atau melihat dari Standar kinerjanya Perusahaan juga Harus mampu Menilai dari Faktor-faktor bawaan Yang dimiliki oleh Karyawan Sehingga dalam Melakukan evaluasi Dalam penerapan metode Juga bisa Lebih disesuaikan lagi Agar hasil dari Evaluasi kinerjanya Lebih akurat Sampai sini Faham? Oke next Ada metode Evaluasi kinerja Berorientasi Masa depan Kalau yang tadi Berorientasi Masa lalu Artinya Melihat dari Kinerja-kinerja Yang telah dilakukan Oleh karyawan Metode yang selanjutnya Adalah berdasarkan Orientasi Masa depan Metode penilaian Kinerja berorientasi Masa depan Berfokus pada Kinerja masa Mendatang Dengan mengevaluasi Potensi karyawan Atau menetapkan Sasaran kinerja Di masa Mendatang Jadi Perbedaan antara Masa lalu Dan masa depan Jika metode Evaluasi kinerja Berorientasi Masa lalu Itu dilihat Dari hasil Kinerja karyawan Yang sudah dilakukan Tapi Jika metode Evaluasi kinerja Berorientasi Masa depan Dilihat dari Potensi-potensi Yang dimiliki Oleh karyawan Jadi Terkadang Dalam melakukan Kinerja Dalam melaksanakan Pekerjaannya Karyawan itu Tidak mengeluarkan Seluruh potensi Yang ada Dalam dirinya Sehingga Terkadang Antara penilaian Kinerja yang satu Dengan yang lain Mengalami beberapa Bias Atau mengalami Beberapa hasil Yang mungkin Kurang sesuai Dengan yang Diinginkan oleh Perusahaan Karena perusahaan Kurang membaca Potensi yang ada Dalam diri karyawan Nah Dengan kurangnya Membaca potensi Ini Nantinya Faktor The right man On the right place Tidak bisa terpenuhi Karena Sudah ada Bias tersendiri Sebelum Melakukan evaluasi Kinerja Dari itu Metode evaluasi Kinerja Harusnya dilakukan Secara seimbang Antara orientasi Masa lalu Dan orientasi Masa depan Yang masuk Dalam metode Evaluasi kinerja Orientasi Masa depan Di antaranya Di antaranya Di antaranya Satu penilaian diri sendiri Jadi ada Di suatu perusahaan Itu biasanya Memberikan kebebasan Bagi karyawan Untuk menilai dirinya sendiri Dengan harapan Pegawai tersebut Dapat mengidentifikasi Aspek-aspek Atau perilaku kerja Yang perlu Diperbaiki Di masa yang akan Datang Jadi orientasi Masa depan ini Salah satu Metode yang bisa dipakai Atau teknik Yang bisa dipakai Adalah penilaian diri sendiri Karyawan diberikan Karyawan diberikan kebebasan Diberikan peluang Untuk menilai Hal-hal positif Yang ada dalam dirinya Juga hal-hal negatif Yang ada dalam dirinya Sehubungan dengan Kinerjanya Dalam perusahaan Metode selanjutnya Yaitu Management by Objective Atau MBU Adalah sebuah program Management Yang melibatkan Pegawai Dalam pengambilan Keputusan Untuk menentukan Sasaran-sasaran Yang dicapai Prosedurnya Yaitu Atasan Menginformasikan Tujuan yang akan Dicapai unit kerjanya Yang merupakan Tujuan yang lebih atas Dengan kemungkinan Tantangan yang akan Dihadapi Kemudian Setiap individu Menentukan tujuan Masing-masing Yang dirundingkan Dengan atasan Tantangan Dan cara mengatasi Untuk periode Waktu tertentu Pada akhir Periode yang ditentukan Atasan dan bawahan Melakukan evaluasi Tentang pencapaian Tujuan tersebut Jadi melalui Melalui manajemen Baik objektif Biasanya Atasan Menginformasikan Misal Misal Target penjualan Untuk tahun ini Sorry Saya minum dulu ya Iya bu Oke Bentar Tampak Setiap espera Tidak kalian ada yang sama gak sih akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa tenggorokan sakit terus badannya gak enak gitu ada yang sama gak iya bu sama bu saya bu iya bu pilek tapi gak bisa keluar pileknya gitu loh tapi gak tau di badan tuh rasanya jadi gimana gitu oke lanjut ya manajemen by objective contohnya misal atasan menyampaikan bahwa target penjualan produk di tahun 2022 sebesar 100 ribu produk dengan tantangannya yaitu mungkin ada dari pesaing yang memiliki produk yang hampir sama dengan harga yang mungkin lebih murah dari harga yang akan kita jual nah semua disampaikan di awal pariahan melalui divisinya masing-masing merundingkan memberikan memberikan cara atau mungkin juga memberikan teknik-teknik kepada atasan nanti cara-cara tersebut akan dirundingkan bersama dicari cara jalan keluar yang sama untuk tetap mencapai target penjualan di waktu tersebut nah nanti pada akhir periode karyawan dan atasan sama-sama melakukan evaluasi mengapa targetnya tidak terpenuhi atau mengapa targetnya terpenuhi tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama atau dengan alat-alat yang mungkin lebih mahal itu namanya management by objective jadi antara karyawan dan atasan dituntut untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan next penilaian secara psikologis dari kata-katanya sendiri kita bisa tahu biasanya di perusahaan melakukan tes psikotest atau tes psikologi untuk mengetahui potensi-potensi yang mungkin selama ini tidak ditunjukkan oleh karyawannya jadi bisa bisa diketahui melalui tes psikologi ini atau mungkin yang lebih menyeluruh bisa melalui ini assessment center jadi assessment center ini biasanya ada pusat penilaian di perusahaan besar biasanya memiliki assessment center jadi disini yang dites bukan hanya sekedar dalam psikologis tetapi juga pengetahuan karyawan kinerja karyawan proses pelaksanaan kinerjanya jadi dalam proses pelaksanaan assessment center itu lebih menyeluruh daripada tes psikologi di antaranya yaitu interview mendalam ada tes psikologi itu sendiri ada pemeriksaan latar belakang karyawan ada penilaian kepada rekan kerja diskusi terbuka dan mensimulasikan pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan jadi salah satu teknik metode evaluasi kinerja berorientasi masa depan yang paling lengkap atau paling mudah dilakukan selain management by objective juga salah satunya ini assessment center karena melalui pusat penilaian ini kita bisa mengetahui secara menyeluruh tentang karyawan itu sendiri ada kan disini pemeriksaan latar belakang yang tadi kalau di metode apa tadi yang tidak sesuai metode perbandingan kelompok kenapa antara satu orang yang satu dengan yang lain berbeda padahal waktu yang diberikan sama job desk yang diberikan sama standar kinerjanya juga sama nah kenapa kok tidak bisa melalui assessment center ini nantinya akan diperoleh hasil mengapa pada saat dilakukan perbandingan kelompok antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain itu tidak sama karena ketika dilihat dari assessment centernya melalui pemeriksaan latar belakang ternyata mungkin ada perbandingan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam segi keahlian pengetahuan karakteristik kepribadian dan lain sebagainya sampai sini ada yang ditanyakan sudah ada yang ditanyakan atau belum kalau belum ada waktunya kurang tiga menit on cam semua kita absen kiki mau absen tidak oke satu dua tiga terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua karena mungkin cuacanya sedang tidak baik-baik saja kalian jaga kesehatan banyak istirahat ya semoga selalu diberikan kesehatan amin terima kasih untuk waktunya malam hari ini assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini oke making a mistake mari ya hari ini all tiada hari ini ndek